Bagiin pemandangan, diupah 200 per kilo, 50 per kilo, 50 juta, baik lagi, diupah per kilo 50 juta, kurang lebih sebanyak 4 kilogram jaringan Malaysia Sampang Jawa Timur. Waktu kejadian pada tanggal 19 Oktober 2023 sekitar pukul 20.00 di Desa Sinu Baru, Kecamatan Ciro Laut, Kabupaten Asahan. Untuk tersangka, tiga orang yang kita amankan. Yang pertama, Saudara MT berperan membawa narkotika diri sabu dari Malaysia menuju Indonesia. Yang kedua, Saudara SWR berperan mencari orang yang akan menjemput sabu dari Malaysia. Sedangkan yang ketiga, Saudara SRJ berperan menyuruh SWR untuk mencari orang yang akan berangkat ke Malaysia untuk membawa sabu. Barang bukti, dua bukus plastik teh hijau merek Guan Yin Wang berisi kurang lebih 2.000 gram sabu. Dua bukus plastik teh hijau merek Quingsan kurang lebih berat 2.000 gram sabu. Tiga unit HP Android, satu buah tas jinjik merek Polo Wilken, satu buah paspor atas nama Saudara SRJ, dan dua buku tabungan BCR. Ada pun, secara singkat dapat saya jelaskan, alur narkoba dimulai dari Saudara SRJ bertemu dengan Saudara SM di Malaysia, saat ini DPO, pada bulan September. Setelah itu Saudara SRJ pulang kembali ke Madura, dan menyuruh Saudara SWR untuk mencari orang yang mengambil sabu tersebut. Dan didapatlah Saudara MT dengan imbalan ketika bisa mengantar sabu ke Pulau Madura, per kilo 50 juta, jadi total kurang lebih 200 juta. Setelah dilakukan sepakat, Saudara MT berangkat ke Malaysia dengan jaru resmi menggunakan paspor dan seterusnya. Namun setelah pulang, menggunakan jalur tikus atau jaru ilegal dengan membawa barang tersebut. Setelah ditangkap, kita telah melakukan pengembangan, bekerjasama dengan Asat Narkoba Polres Tabe Surabaya, dan kita berhasil menangkap bandar yang ada di Madura, yaitu Saudara SRJ dan SWR. Terus kita bawa ke Polres Asan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Untuk sementara, Saudara SM, warga negara Malaysia, sedang dalam proses DPO berjalan kita. Terima kasih. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.